ini maaf maaf Bapak Ibu yang lagi rame viral kasus Tengci Amis tanggal 18 Agustus 2024 wengi pasangan pacaran durung nikah ternyata pacaran kawit rongiwurong puluh ngantir rongiwupat likur meteng bola bali bareng meteng yang wengi terakhir ternyata bayinya sudah bisa digugurakan ngantos dibabarakan dan goni babaran dan mungkaru pacar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa a'ala alihi wa ashabihi al-mujahidhin at-dahirin Allahumma Salli'ana Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uhliqa Wal khatimi lima Sabaku nasiril haqi Bilhaq Wal hati ila sirotikal mustaqim Wa'ala alihi Hakkudrihi wa miktarihi Al-Adhim Amma ba'd Hadaratal muhtaramin wal mukaramin Para alim Para ulama Para sadidual ustadah Hingkan tansah Kau lah hormati Nuninji Kau lah muliakan Wabila khos dumateng ahi Nalkiram panjeninganipun Bopo kiai Abu Hamid Ugi dumateng Bopo kiai Pujiyanto Selaku pengasuh Ugi imam masjid Al-Amin Hingkan tansah Kau lah hormati Nuninji Hingkan Kau lah ta'amdimi Wabila khos dumateng ahi Nalkiram panjeninganipun Romo Kihaji Ahmad Mujai Hingkan tansah Kau lah hormati Nuninji Hingkan kau lah Cadung Barokah Angilmunipun Wabila khos dumateng ahi Nalkiram panjeninganipun Bopo kih Muhyati Soho Bopo kiai Zainuri Hingkan tansah Kau lah hormati Nuninji Hingkan kau lah Cadung Barokah Doanipun Hingkan kau lah Hingkan kau lah Sado Bopo kiai Bopo kiai Ustadz Wanten Intlatah Adimulyo Hingkan Bopo kiai Dalam Sobat Asmokar Rimpun Sais Tumputan Ngirangi Rostak Dimkawul Hingkan Kau lah Pundi Pundi Hingkan Kau lah Tua'ati Nuninji Hingkan Dahat Kih pemerintah desa Adi Mulya selamat selaku kapal desa desa Adi Mulya Soho Ketua Timpanggerak PKK Ugi Saqpung Gowonipun Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD Bapak Kedua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum Bapak RW, Bapak RT Wonten ingat di Mulya Mugi-mugi berkah pangkat dan dosakan Masulahatlah nambahing manfaat Allahumma Wabila khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Panjening Anipun, Bapak Anung Triono dan seluruh Jamiah Masjid Al-Amin Saya minta tepuk tangan dulu Rencang-rencang Panitia Jamaah Masjid Al-Amin Mangan pepaya dicampur tomat Mangan gurame sambil berlayar Panitia Tansa semangat Kanak lambi seragam yang nyar-anyar Mudah-mudahan sedoy Rencang Panitia Jamaah Masjid Al-Amin Tansa ditetapkan iman Ditetapkan islami Ditambah ikhsani Kaparkan sehat panjang Yuswa Yuswa yang kemanfaat barukah Sumrambah domateng kita Para jamaah Ahaluhumma Wabila khos domateng Keluarga besar Tanvidya Suryanang Dutul Ulama Ranting Adi Mulyo Mugi pimpinan Muhammadiyah Ranting Adi Mulyo Wabila khos domateng Muslimat Fatayat Mugi domateng Rencang-rencang Aisyah Saking Muhammadiyah Wabila khos domateng Rencang Banser Saking Ranting NU Adi Mulyo Kokam Ugi Saking Adi Mulyo Yang Tansah Kula Mulya Mungkin Betul supaya Ibnu IPPNU Karang Tarunaikata Remaja-remaja Masjid Musul Adi Mulyo Jamiah Muli Cintu Dura Ringkang Kula Bangga Aiken Wabila khos para Agni Adi Mawandonatur Mudah-mudahan sedoy Para Donatur Kaparingan sehat panjang umur Umur hingga manfaat barukah Paringi Mawadah Warah Mawasakinah Sumrambah domateng Kitabara Jamaah Allahumma Amin Daya perutamundangan Santriwan-Santriwati Jombloan-Jomblowati Mbak Kakung Mbak Putri Sing perawan-perawan Moga-moga cepat Dapet suami Sing joko-joko Cepat payu rabi Sing duda randa Engga lulih ganti Sing tua tua Moga-moga pada Cepat Amin Cepat Moga-moga pada Moga-moga pada Pilih dama ingkang ladeni amongko khudima bakal denladeni jebule urib tengah lam dunya niki hukum tabur tuwain ikut terlaksana mula kenging nopo dinten meniko panitia saking sabare nunggu pengawasan rong tahun setengah bareng sampun kaleksanan Masya Allah acaranya meriah mewah sampai-sampai tengah-tengah lapangan tepuk tangan dulu saking sabare panitia singkeprok utangi lunaskabe singamini banter berketara utangnya ke muka-muka rezeki sing barokah Amin Allahumma Niki ngajinnya kayak piknik tamasyanggibungi orang diundang yang mengangkat dewek orang keduman panggungan yang jagung dewek orang keduman senek ya jajan dewek ngantuk yang dilosor singat ini panas ya ditanggung pinter-pinter berjenengan bu menfa'ala fu'ilah sopowongi nandur mesti bakale ngunduh nandur apik ya pa nenek apik nandur elek ya pa nenek si nandur elek ya jangan reparepa nenek apik niku hukumnya buatan namung menungso kali menungso uri tengah lam dunya niki hukum tabur tuai saget dipun lampai baik kali tumbuhan lingkungan ngantos hewan mulai contoh tanduran niki wistila betakan pot disirami dilemoni among koyo karena dirumati sing laden ini niki bakal kaparingan berkah aneh aneh kembang ditadeki nganti sewang yura merem ginata kayak gigi jenengan nadur pelem istirumati dilemoni dibanyoni dilenitoya nganti musim kemarau bedi angsuk angsuk kena maka pan jenengan ngurumati tanduran wistila pelem nik wau ya pirso man khoda makhudimang jenengan ngeladeni ya bakal diladeni woeh akeh buaeh manis pating perenton luar biasa gawe seneng mergun jenengan ngeladeni bakal diladeni baik nikusak padaning menungso kalih tumbuhan nop dene hewan tapi manfa'ala fu'ila sopawo nge singgawe ya bakal ngicipi tanduran nih mulai niki nonton keterangan tenggini kitab namanya kitab tafsir sawi dipun jelasakan ono menungsa jenenge fir'aun fir'aun mkene insyaallah mboten nonton fir'aun insyaallah ahli suarga kabeh ahli ibadah kabeh kulang genderek seneng anak banser anak kokam panitiani sukses pak lurah muhammadiah nganti diajak muludana ngadi muliodrok tepuk tangan dong berarti muhammadiahnya bijaksana NU neng rangkul sehingga hari ini kita saget meriksani guyup rukunnya NU dan muhammadiah hoki-moki istiqomah berarti seneng niki berarti yang ngajinya antara NU muhammadiah niki kaya kaya nih bisa roh amplop yakang NU karo muhammadiah insyaallah halal barokah lohumah nonton tengkene kitab tafsir sawi ternyata fir'aun niku jebule asli nih dua seorang ibu yang ibunya niku kalem sangat langka omongi tapi dua bapak sekarang pedewek dan sifat dengkene luar biasa namanya mus'ab bapak kefir'aun namanya mus'ab tulis eh ngasto buku nopo mboten kebiasaan lembetone nopo hp oleh sini ngga kawes story nang whatsapp lagi ngaji sama mumpuni nih guys sebelah kiri assalamualaikum bapak kebiasaan bapak kebiasaan halo ngasto buku nopo mboten boten betopul penopo mboten selabuh hangger kekilabuh kinyung takun temenan ulang bapak kebiasaan buku nopo mboten boten betop pulpen nopo mboten orang ngawa buku tapi ngawa pulpen mancing-mancing di pulpennya alakai ngenejap jari kejagungan setelah ini orang nyandak pikiranku seorang ngasto buku pulpen mboten masalah niki sekedar riwayat kan ke pengetahuan ngepungge bapak kefirnaun namanya mus'ab ternyata mus'ab niki seorang peternak maksapinnya jumlahnya atusan tapi ternyata mus'ab niki di uji karo gusti Allah geniku is nikah nanti puluhan tahun tapi orang hamil-hamil mesti nih ya jenenge wong rumah tangganan kebinginnya barnikah langsung diparingi rejeki ngomongan anak orang mungfiraun tok niku bapaknya kulapan jenang sedaya masyarakat Indonesia ngga ngateng lewi-lewi ngang masyarakat Indonesia jadi wong Indonesia kutu tahan banting kuat mental soalnya lambene Indonesia niku wong lambe tropis lambe-lambe tropis meru hapa mesti ngenyis ngerti-ngerti anak kita ngga nih prawan puluhan tahun hurung bocol liwat dirasanya lah haaahhh prawan tua baru bisa rapi nikah hidup bahagia tangganya sih ngerasanya meninggal ya jeren nih kuliah itu kan sarjana baru bocolin tukang tukang deres ya sih belambene ngenyis agurib seneng-seneng kalau bocone ya sih dirasanya meninggal ya puluhan tahun bocone mateng-mateng ketengar gising laneng orang urib haaahhh 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 berengis dui anak diparingi keturunan ikhtiar doa ikhtiar medis tabarukan anaknya lahir acara wali matul aki kok puputan bayi tanggane tilik bebayin sampai lahir dirasani haaahhh 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 demikian si mus'ab bapak kefirang bernikah jebule nanti puluhan tahun orang mateng-mateng sampai-sampai bapak kefirang gini ku mus'ab nek meruh anna wong mateng sengitnya luar biasa berarti jebule wong dengki niku pak awal mula sifat benci niku muncul kadang-kadang wong benci niku datang tanpa alasan emosionalnya gak rasional jebule wong benci sengit karo wong awal mula saking dengki mulanya ternyata bapak kefirang jeneng mus'ab nek anna wong mateng liwat dirasani sing mateng wong wadun mateng boy ketengar lagi wong wadun ciri-ciri balangi sempatuk mateng padahal sing wadun urung-urung mateng anna wong mateng liwat kudunek kandung ya moga-moga bojoku wadun dandang enggal diparingi keturunan nyong dipari rezeki sing lancar gua gak kepikiran ini bersih ngga bu ngga jepule pancana turunan ini wong ngelak firau ni ku anna wong mateng liwat mus'ab ngucat wong wadun mateng boy sampe sampe guni sengit bencur ramung karo padadene menung sa jepule bapak kefirau ni ku peternak sapi jumlah sapi ni ratusan anna sapi wadun mateng di diamuk ngus'ab saking sengit karo bab mateng sapi ni mateng diamuki sebloki buat but 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 barang niku sapi mateng disebloki disabeti sing akhirnya kersanegusti Allah niku karna sapi didolimi si sapi ni kuasa negusti Allah bisa ngomong ngomong kaya dene menung sa eh mus'ab sapi ni ngucap iyah nyong pancen sapi iyah nyong pancen kewan tapi dinaki nyong goni disebloki merga nyong mateng nyong saksi sampian sengit karo nyong merga nyong mateng tapi senajan nyong disiksa nyong ya ikhlas nyong ridong nyong disebloki tapi nyong dinaki tetap dong nanggo sampian nyong disebloki merga nyong mateng nyong dong nge syuk bojomu juga bisa mateng tapi bojomu ngone mateng anak sing dikandung terbuat dari sudut pojokan nge dikandung neraka kayak gue ucapin sapi yang disampaikan oleh mumpuni itu nyong sapi nih ngarang mah nih hehehe tukang ceramah kudu pinter ini kore dipleset-pleset nangg sampean sapi nih gue ngucap nge kulo ikhlas disebloki karo pancen dengan kulo redok kulo disiksa kalin jenengan tapi dinten niki kulo bersumpah dan kulondong nge syuk bojomu bisa mateng tapi anak sing dikandung nang sampean terbuat saking pojok sudutnya gini neraka di mus'ap sih bisa samaur pancen mau ngiti neraka patut kok jadi mus'ap yang cerita cok bimelu jengkelnya hehehehe mus'ap semua ya orang papa ngekong pojokan neraka yang penting kan bisa mateng kayak gue gini samaur akhirnya bareng ngebloki sapi sapi ini ngucap begitu akhirnya mus'ap bali mari ngomah bareng bali tekan ngomah jebule pangapun teningkan kata si mus'ap niki gadah syahwat gadah nafsu karo bojone langsung melakukan anu mbw ngebloki sapi ibu bwano apa mrasa jelas jelas nandadakan takun temen ko oke jangan lupa pak ngapun teningkan kata adat di tanah jawa bukan sekedar adat mulan sampai ngapun ten di tanah jawa baik jawa timur jawa tengah jawa barat duko di meriki Kalau istrinya lagi hamil Ngandung Maka suaminya mboten pareng Sembarangan mati Nikewan Mereka ada adat Tidak ada adat Tidak ada adat Tidak ada adat Ini adat sekedar ada Tapi ini dipundut Saking tafsir sowi Saking riwayat ceritanya Bapak kefirang Aung Mulanya aku hati-hati banget Yang hamilnya aku lagi tirakat Yang mati aku lagi riadoh Mula suami istri Ketika istrinya lagi hamil Mboten pareng Sembarangan ngucap kotor Mboten pareng Sembarangan mati Nikewan Khususnya Piai-piai kakung plus yang lagi hamil Harap ngucap Melakukan apa Baikin eling Kalau gusti Allah Kondikir Bapaknya ya kudung rewangi Ketika orang wadun Mati maun Rekasannya luar biasa Ketika orang mati Mambu lengah putih Mabok Mambu minyak kayu putih Mumet Mambu brambang goreng Melukok-melukok Sampai anak Lagi mati Beru bocone Dewak Bajalah Kadang-kadang Cukang wagu Masih yang mati Beru bocone Dewak Jelelah Beru bocone Mambu ngurak Ketika orang Mambu Untungnya orang Ngidam Babar pelodas Anak Sing Rebot Ngidam Kan jeluk Melus Endas Lokomotif Aparan Dedek Ngedek Sepur Tapi Tapi Ngan Sewu Pak Jangan Metabolisme Orang Niku Dewak Dewak Untung Tiang Pas lagi Hamil Trimester Pertama Bulan Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Mangan Segan Seplokan Bimet Tumani Untung Untung Jangan Orang Ngidam Babar pelodras Barang Kulo Cek Wengaring Dokter Dok Yang Waduh Temen Namburas Ngan Apa Nyeram Melukok Melukok Dok Jangan Melukok Jangan Melukok Apakah Nguntal Mikba Melukok Cek Boleh 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 Alhamdulillah Kulah Pas lagi Matang Ngucap Ngetan Pas Awal Di Deteksi Anak Jabang Bayi Nang Jero Kandutan Kulah Ngucap Ya Allah Kulah Hamil Lagi Rezeki Kulah Antu Antu Setelah Nikah Tapi Kulah Namung Nyewun Setunggal Ya Allah Neku Lepas Ceramah Neki Jabang Bayi Ingkang Seget Diajak Kompromi Alhamdulillah Neki Bayi Jangan Pengertesan Banget Ceramah Sedih Namping Teluan Ya Anteng Meneng Baya Orang Meluk Ya Orang Mumet Ya Orang Alhamdulillah Barokai Guru Barokai Tiang Sepuh Barokai Bojo Barokah Dungan Tiang Katbah Neki Kira Kira Neku Orang Meluk Nyo Nanti Jambira Jambira Yasing Manusiawi Duma Orang Meluk Kira Sekarang Pede Duma Wismu Ayari Dalam Mingga Jam Sedosa Kira Seperempat Berarti Maka Mandap Jam 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 Rona Sembengi Ya Allah Kira Mung Gragas Kemar Kira Neng Nge 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 Telung Jam Ya Mudah Mudah Sampai Punacara Tidak Ada Halangan Satu Apa Lancar Manfaat Barok Allah Humah Mulanya Ngendikane Imam Al-Ghazali Wong Lagi Hamil Neku Disebut Riyadh Tirakat Babaran Rasanya Raka Rukaran Banget 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 Rasanya Munyil Munyil Gagre Banget Banget Terima Wistau Kayak Wistau Apa Cerita Wong mati Kudunya Cipi Mati Disit Kan Yorra Ini Maaf Maaf Bapak Ibu Sini Lagi Rame Viral kasus Tengci Amis tanggal 18 Agustus 2024 wengi pasangan pacaran durung nikah ternyata pacaran kawit rongiwurong puluh ngantir rongiwupat likur meteng bola bali bareng meteng sing wengi terakhir ternyata bayi bisa digugurakan ngantos dibabarakan dan goni babaran dan mung karo pacar dan ternyata di bocah wadun goni babaran mung direwangi karo pacar itu setelah bayi lahir nengudulah mendalik neki si bayi dipun obat kabe nganti bolak balik sehingga bayi neki langsung meninggal dunia dikubur temg pemukiman warga malih temg tanggok kecamatan kita di rendangu kalau semanten lari SMP 15 tahun yang hamil di luar nikah babaran tanggene toilet supermarket lacing bayi ini dibuang tengtong sampah dan ternyata sampai hari ini lari gadis 15 tahun ini namanya diimisialkan supaya sakit lanjutkan sekolah kejenjang berikutnya dan ternyata yang menemukan bayi di sampah ini malah cleaning service tukang bersih-bersih kepanggil malah diseritari langsung di pak kapol seke olah TKP di CCTV ternyata bocah ini setelah babaran di toilet lah toilet kan paling gede-gede dua kali satu meter seperti toilet ini saking cilike toilet umum yang ngentut suaranya mantul dilakukan antun babaran dan ternyata setelah melahirkan ngangguk kartok mani jangan ngangguk celana jeans ngangguk celana jeans dia jalan seperti tidak terjadi apa-apa dan anehnya niku babaran dewek orang nasi nulungi bayi ini dibuang tengtong sampah dibetot tengpus kesmas dan bayi ini waras selamat sehat ini yang aku bahas sekali guru aku kaya kayak nopo perempuan yang hamil di luar nikah kok ngangguk babaran kepenak kepenak ini bukan berarti orang rasak sakit kepenak ini tanpa bantuan alat medis orang nasi ngerewangi buat nonton yang nungguk ini kok ngangguk babaran normal bahkan rata-rata bayi ini sehat selamat walaupun pada akhirnya terkadang dibuang orang Tuhan ini sehingga kaya ikhla mangsuli ngendikane imam al-hozali seorang ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah ketika babaran ngerasak sakit yang luar biasa orang satakun kayak wistapurung ini cerita penting iyee mungkin orang kena diajak serius banget yakin pak mungkin cerita penting kena kakuningan bareng-bareng ibu rumah tangga melahirkan rasa sakit yang sungguh luar biasa karena ternyata dalam rangka melunturkan dosa-dosanya si ibu ketika melahirkan rasa sakit luar biasa ini aku adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosa mulanya di rumah tangga yang pada seneng metengan mau nyampe cita-cita ini pingrolas lah meteng pingrolas babaran pingrolas dosa pingrolas gue tapi maaf bagi seorang wanita anak perempuan kok sampai hamil di luar nikah dia babaran kerasanya kepenak tetap rasa sakit cuma kepenak saya babaran kepenak ini justru adalah hukuman azab saking menghasilkan gusti Allah sehingga tidak merasakan begitu sakit yang luar biasa mulanya tegel membuang bayi karena tidak ada rasa ibu yang saya hati pun buat rasa asih mulanya saking tegel yang saya buang bahkan langsung dibunuh berarti saking kasus ini jaga anak lanang jaga anak wadun pada pada angele bagaimana jaga anak wadun dididik agama nanti gampang dirusak uang bukti nyata ini jaman media sosial contoh kecil live tiktok aporakaya dagangan murah banget jaman siki apa maninko status yang pun terandak kempeling lagi ngantri kepingin kadang live tiktok ya Allah seorang nana reganya melakai di pelentek pelentek nah seolah jalan ditawak tawak nyah nyah ini maaf maaf saya kata kalau ada yang berasumsi bahwa pakaian baju tidak mempengaruhi masalah pelecehan tidak maaf saya sudah direvisi tetap baju yang mengundang syahwat tetap sangat mempengaruhi moral contoh kecil lagi acara pitulasan model-model horreg saya sound sistem yang melakukan pinggir dalang yang jogedan yang wadung yang rock mini rock pacet yang mereka mburi nyerempet silit mburi mereka ngarep nyerempet silit ngarep misalkan guna numpak motor matatrak kan jadi sms silit meletak separoh kita ngerti ya bu jenengi wong lanang meriksani hp meruh artis ngangguk lambis seksi ini kukur rangsang sahwati luar biasa jeneng wong lanang jangankan meruh wong wadung ngangguk lambis seksi wong tempolong wong lanang berbolongan kadang-kadang bergairah maaf maaf ini ceritanya mandan kasar ya ini kejadian di pasar bali bocah bujan gagai sapi rolas sapi berdim buat wong lanang jangankan wong wadung seksi jangankan wong wadung yang berjilbab ngapun telingkang kada wong ruwadus kepingin jenis wong lanang ulan ngapun telingkang kada pak jenis pakaian itu tetap mempengaruhi orang percaya takut mau wong lanang cuma neng artis artis atau secara langsung wong wadung seksi lewat kan orang kesempatan demok orang kesempatan memiliki mong dengkang tapi kan sahwati angan angan hayalane jadi melantah melantah sehingga akhirnya beruh wong wadung menggok jilbab orang salah apa apa melaku dewekan nang petengan akhirnya wong lanang pikiran lagi bergairah mikir oke kayak ini pada wadung bentuknya pada mungkin ketutupan kerudung karena akhirnya pikirannya seperti itu kita yang sudah benar-benar belajar menutup ngawrok kita benar-benar joko marwah yang tidak bersalah melu jadi korban saya mengucap begini karena berita saya enggak giri sih ibu contoh ini kasus Palembang mandandangu setidik lari 13 tahun menolak cinta temannya sekelas umurnya cowoknya rolas tahun merasa BWK tersinggung cintanya ditolak akhirnya bocah wadung telulas tahun ini diajak ke kuburan Cina diajak ke kuburan Cina jebulana bocah lanang papat kisaran umur 12 sampai 15 tahun ruda paksa ini bocah wadung umur telulas tahun di ruda paksa dibunuh kemudian jasad di geletak kenteng kuburan Cina bebes lagi penemuan jasad si pelaku Niki malah nonton melunggu yang guyu sampai detik hari ini uang tuanya si korban masih mencari perlindungan hukum karena ternyata tertentok kasus anak di bawah umur pancin jagra di bawah setahun kan si bocah tapi otaknya Niki otak kriminal pun buatan bermoral mungkin yang harus direvisi para pejabat Indonesia mungkin ada penjara khusus anak-anak yang memang melanggar norma melanggar moral dan ini dari padang pariyaman bocah setahun lulus SMA saking kepengen kuliah nonton dana ternyata yang kepengen namung gorengan singpun berserakan kali jilbab sehingga akhirnya sampai dua hari berlalu timsar TNI pori madosi bareng kepengen pekarangan kosong dengan ciri-ciri ternyata tenggene tanah nonton jentik ingkang nongol tenggene tanah bareng dipun padosi ternyata niku tangan mayit sudah dalam keadaan terikat dan tanpa busana jebule sing merudah peksa dan membunuh niku adalah tetangganya sendiri sebelas tahun sebelas tahun sebelas hari um petan plafone tanggane bareng kepanggih langsung digiring tenggene polsek jebule ternyata terkait kasus narkoba plus pelecean maaf bagi wong lanang lanang yang tidak bisa menjogok napsunya bahkan sampai nang udh mendalik merusak marohi tiang sana sampai kitab dirot ngasihin sepuluh golongan orang yang masuk neraka tanpa hisap kalau ulang sepuluh golongan menungsa melebu neraka tapi tanpa dihisap bablasan siapa niku diantaranya adalah orang yang merusak kehormatannya orang lain orang yang merusak meruahnya orang lain orang yang merusak kehormatannya orang lain dia masuk neraka tanpa hisap bablasan jalur prestasi tapi neraka hari ini korban asusila masyarakat yang ketoro adalah pihak wadhan karena biasanya keton berlindung tapi pihak laki-laki tidak tinggal jejak tapi orang usaha sampai akhirat rusak meruah kehormatan orang lain masuk neraka tanpa hisap na'udhu bilaihimin dipancing leres jaman senikin jaga anak lanang jaga anak wadhan padah-pada angin melakukan kita sebagai orang tua kudu menguatakan iman takwane kudu mengandalkan gone beragama supaya leres sakit maringi contoh tapi tetap teladan putra-putri mudah-mudahan kita semua diwong iman takwane kuat putra-putri anak anak sakit matah yang sepunduhnya akhirat pun Allahumma amin Allahumma mengajinya nanti jam berlangsung kan ya tak kondok nyong maka yang jawa merikis saking kehati-hati anak kita didik anak mulai dari kandutan ada tanah jawa istrinya lagi hamil maka yang sering sering macah kur'an orang yang lagi matang dok bapak yang melu macah kur'an jangan nyala nyala yang lagi matang yang seplokan sampai sampai matang 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 dan belan maka lana yang kehatian dikir juga suami yang kata-kata sholawat dia mula mula mingink yang tidak adat kita istrinya lagi hamil mboten pareng sembarangan maten nikew maten nikewan nembak manuk orang tapi ngemek manuk nge jangan kuyung kuyabak ngaji pikirannya ngana-ngana lagi cerita manuk sing anam mata nih bisa-bisa nih muludan pikirannya ngana-ngana istrinya lagi hamil kan jaga kelakuan jaga lesan maka jenengi wong lanang istrinya lagi hamil buatan pareng sembarangan mata ini kewan nyetrum melut ora uli tapi ngemek melut pinter-pinter jadi nih jeneng sampai ngapun tan semut kewan cilik istrinya lagi hamil harap mites pun jekun nyebut asmanegus ya Allah cara wong jawa jaga ke jabang apakah abin jeneng ini bukan sekedar adat mundut saking tafsir karena ternyata bapak kefir yang namanya mus'ad tekan ngomah berngantemi sapi ngamuki sapi jebule dugin dalem anak syahwat karena sing wadun setelah sing wadun dianu kok dianu ya bahasanya merapik temen ya anu anu ispa kok kebar dianu terus sing wadun setelah istrinya hamil bareng sangang wulan sepuluh dinak bayi ini lahir ini kurang rong wulan jebule si mus'ad bapak kefir anu ini mati alias mo mo ini mau darurah apa pakadar bapak kefir anu ini jebule seduruh bapak kefir anu lahir ini bapak ke tiba-tiba mati disit jadi orang menangi bapak kefir anu lahir yang akhirnya babaran dewek ini tiang sepuluh bapak kefir anu yang akhirnya bareng lahir yang ngasih mama kepada fir'aun itu malah ibu 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 yang ingin menang karena fir'aun namanya walid sebelum namanya fir'aun asli namanya fir'aun walid asmanya saya saja dijenangi walid orang gede jebule mandan unik bocah unik tapi mandan kebablasan liani urung balik seumurannya si walid si walid balik disit liani dereng dewasa sampai anak-anak dewek sudah dewasa dan ternyata kita bisa dilitik maka umumnya bocah dewek usia remaja dosa apa bagi dicicipi ya judi togel masang slot ya maksudnya slot karena slot itu kan kayaknya beda ya judi masang slot nanti ngapun teman dan kasar remaja tapi ngerti dolanan wadonan berarti kerja masa ini bocar olah setahun kok ngantin rudah peksa bocar umur setahun kayak titisan firman dolan na'udhu biar dikaitkan tidak berarti dikaitkan dosa turhaka dikaitkan 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 saya istrinya dikaitkan saya utang warung saya dikaitkan dikaitkan jepul saya utang rokok Sabun warung dihutangi Ini yang lagi dibahas Kalau ini Pak Panitia Tenggain kuloniku bocah-bocah cilik Kelas-kelas TK Diparingi jajan lima Ngewu Nembe mangkat langsung balik Jaluk duit maning Bareng ditelusuri Ternyata Model grup genggengan Tenggainnya lari-lari alih jaman senigi Modelnya ngeten Yang paling tua mengucap Yuh genggengan Kau kayak bocah Aja diajak dolan Kan mesti nih diceng dewekan Piyambaknya pusing Kepriwacaranya Biar ngembul ke kanca-kanca Akhirnya ketua genggen ngucap Udah deh dolan kerenyong Tapi di bocah tukun iskrim Kepulau ini Akhirnya karena Dia dibatir ke kanca Jaluk duit maning wong tuani Kadang-kadang jaluk berulang kali Orang diparingi Sehingga akhirnya Senigi tuyul kenang fitnah Tuyul kenang fitnah Senigi pak lura Tanggainnya Kepulau ini ribut Orang duit yang bengketan Mesti hilangnya rongatus Telungatus Rongatus Telungatus Padahal masih mendas Karondas Gambar ini Insinyur Soekarno Mesti ditatang Nanti di klip Ini lah Bagi dibuntel kresek Kirung Sogi rambut Kalau bawang putih Baik Itu tuyul model apa Rame geger Pasang setorin Di nantinya Di desa gunung Nangka Gentahsari musim Tuyul Habis yang padahal dikepokan duit Termasuknya Tidak bengketin Nangnya Maka tuyul Nanti di teman-teman Tapi tanggain Teparau ini Orang anak-anak Singkelangan Niku Munggung Niku Di singkelangan Jebule Usut punya Usut teman-teman Tuyul Nanti di teman-teman Barang dicek Sekolahan Jebule Lari-lari Model Pembulian Lari-lari Niku Jangan benar-benar Lari-lari Otak-otak kriminal Gara-gara Sering nonton Youtube Niku Akhirnya Modelnya Geng-gengan Anak kita Putu kita Niku Dicing Sehingga Akhirnya Nganggu Model Politik Seperti itu Bocah Cilik Mulanya Nyongkrumu Kabar Nginjing Rung Selawe Setan Niku Pension Gasi Soalnya Niki Setan Wiser Ndkw 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 Sekeluarganya Niku Diracun Selama Ngeracun Keluarga Niku Tidak ada Merasa Bersalah Akhirnya Tim pesikis Kalian Kepolisian Niku Ngecek Katanya Niku Selama Ngeracun Keluarganya Ngeracun Ibu 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 Niku Niku Bisik Bucuk Rayun Setan Ngeracun Selama Ngeracun Kena Bisik Rayun Setan Padahal Dari Pernah Mocoh Hadis Riwayat Ada Anak Setan Tegam Membunuh Ibu Setan Benar-benar Setan Niku Kenang Fitnah Bila Pensiun Gasik Niku Buktinya Tambien Pas Pantai Selatan Nonton Tsunami Pas Niku Tentian Hajatan Desa Glempang Kecamatan Nadipala Glempang Niku Nonton Hajatan Anggap Ebek Tahu Ebek Enggak Bu Kuda Lumpeng Sing Numpak Jaran Kepang Cara Mereka Nopo Sami Nyebut Padah Kalau Cilacap Ebek Niku Sing Jerenek Kerasukan Setan Sing Mangan Beling Terus Lari-lari Di atas Barak Api Nganti Mangan Tepes Kelapa Kan Nonton Lagu Ada satu Permainan Permainan Unik Sekali Orang Naik Kuda Kuda Naik Eh Kuda Naik Orang Biasanya Orang Nyanyi Tadi Nyanti Rewangi Mantan Ada satu Permainan Permainan Unik Sekali Orang Naik Kuda Oh Ya Tapi Kuda Bohong Namanya Kuda Lumping Ada Kuda Lumping Kuda Lumping Kuda Lumping Bisa Bisa Apat Sore Kan Ditabui Pong Pong Bur Pong Pong Bur Pong 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 Bur Anak Tukang Deres Ngerti Banyu Neng Segar Sat Melayu Tuna 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 Lep Seng Lagi Mendem Kok Melayu lah, sekarang gimana kerasukan setan lah, kalau tsunami aku melayu berarti setan ini, wadikaro wadikaro tsunami pantesan sampai setan ada pensiun kasih mau sikit tuyul kenang fitnah setan pada kenang fitnah mula hari ini aku banyak, aku meningkatkan kualitas ibadah masjidnya diisi kaki sholat jamaah putra putrinnya diajak di masjid dan orang anak tuyul-tuyul yang mendasih selamat dunia akhirat TKB, Allahumma dan ternyata si walid ini tidak pernah, jangan pernah patut nanti biu ngebe isin kalau kelakuan si anak akhirnya ternyata bakul bakso muni orang-orang orang kepingin bakso orang ngidam ya orang ada dagang-dagang di sini pernah ya serius-serius buat kelakuan orang-orang kepingin ngundang syahwat temen selamat nabi muhammad dan ternyata saking isi ibu walid nanti ngucap oh lid walid bocah diomongi angil temen nyung isin hutang sepirang-pirang nanti nyerutang nyerutang maning nanti tangga tepere pada kelangan duit yang kue sing mundut nyung isin gua nanti di biu muwit walid akhirnya karena biu nge ucap kados ini aku fir'aun fir'aun si walid ini aku nge ucap kados ini mak rasa repot-repot ngurusnya anna aunul syahwati nyung bisa ngatur nafsu ku dewek nyung bisa ngontrol nafsu ku dewek ngerasa melu-melu ku campur oh kayak gue nanan ini bocot ngomongin ya kayak temen nanan ini ya ya bu ya bocot ngomongin pisang pindor manut-manut ya ngerekai gue caranya jenangmu sora walid maning tapi tak jenangi kue aun akhirnya ibu ni ku nge ucap kambak misura jenangi walid maning kue ngere ucap anna aunul syahwati nyung bisa ngatur syahwat ku ya anggar caranya kayak wis teg ganti jenangmu rata kundang walid maning tak kundang aun kue sing akhirnya dari situlah si walid semakin menjadi-jadi karena wis kenang sumpah biyung kenang sumpah serapai sapi sing mendiantem di amokinang almarhum bapak sehingga akhirnya walid baru gede pancin sugi orang patut saking sugi ngere menang judi ngerembangun kerajaan dan sekara pedewak ngere jadi raja dan ternyata pancin saking buhandeling ngere jadi menungsa walid ini ku gak pernah meriang babar pelodas halo 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 ini jenangan meriang flu atuk pilek mumet ini ku wajah jenang pernah mumet kenapa buatan oh sering oh sering mikir apa mikir duit subohanallah duit terasa dipikirin jenangan mikir akhirat pengikut duitnya ngatut karun jenangan yusartinah gak akan mikirin duit temen ternyata fir'auniku selama hidupnya jangankan flu pilek mumet monra pernah awake panas sumeng buatan pernah babar pelodas ini ku jenangan meriang ini ku wajar wak tapi ini karena wongkor atau meriang malah mungkin ciri ciri turunan ini meriang meriang ini ku wajar dan ternyata karena gak pernah meriang dia merasa sekepenake dewek dia merasa bahwa dia sudah bisa ngontrol nafsunya akhirnya dia mengaku Tuhan dari situlah akhirnya nama saking ibunya yang tadinya walid dados aun akhirnya walid berubah jadi fir'aun apa artinya fir'auniku melayu auniku artinya syahwat jadi fir'aun adalah orang sing seneng nguber memburu nafsu ikulah awal mula asale jeneng fir'aun dan akhirnya fir'aun pun dimatikan oleh gusti Allah dengan cara yang begitu sangat dengan keadaan ingkang beten say menekosak asor asore derajatnya fir'aun sampai hari ini dimumikan jasatnya diutuhkan karena tanda-tanda kekuasaan gusti Allah jadi ternyata bangkang saking perintahi gusti Allah matinya pun dalam keadaan sangat-sangat asor derajatnya jeneng 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 Alhamdulillah kalau memang ini ngaji takwawas jadwal masjid al-amin dan masjidnya sepi kalau batin malah diliwati masjidnya ternyata untuk ini panitia musyawarah luar biasa karena masjidnya persis di pinggir khawatirnya walaupun ngaji saya saya mengganggu perjalanan umum akhirnya di di lapangan Desa Adimul ya sabah yang selesap yang lewat ini benda tak ngisar krambil yang lewat ini luar biasa jepul ini malah 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 ini benar-benar ini di tengah-tengah alas di tengah-tengah dusun di lapangan adimulya atas nama masjid al-amin ini bijaksana ini panitia ini cerita maulidur rasul ini dititipan amanah saking panitia ini ternyata Tpq al-amin proses pelebaran kemudian gedungnya tapi gedungnya tidak memadai amargi makin dinten makin dinten makin dinten ditarik sodaku infak ikhlas yang itu tidak 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 minggu infak tidak untuk mengganti dana pengajian, tapi didedikasikan untuk pelebaran dan pengembangan TPK Al-Amin berarti di sebelah masjid TPK ini, Alhamdulillah di sebelah masjid TPK ini pun tidak TPPK ini santri tidak ada rumah ini, ibu ini asisten, saya menyempulakan duitnya, tapi kan duitnya-duitnya panitia pada melu sodak koko panitia ini yang barang ketua padidia ini mengguguh sakadok, pak luran mengguguh dompet berarti pun sampai persiapan pak tentara membuatkan sodak koko, kalau tidak tertutup tentara polisi gajinya tidak seberapa WB per bulan, kepotong cicilan dan tagian kalau tidak paham kalau polisi tentara tapi Alhamdulillah pak polisi yang direk sodak mesti tindak di sanggone kali kapolsek amin amin berarti kayaknya senyumnya mencurigakan yaura sangu dewek moga-moga diganti gaji sing baroka kotak infaknya sudah dimulai dari kami monggo panjiran rokok dompet sing orang gawat dompet pada hutang disit kalau sebelah besok ketemu sarutangi bapak-bapak barang pada merokok sakadrok sarungan pak kaji berarti rakadrok kan sarap apa serok rokok silahkan kader senek tersiake monggo kalindara rem-rem betonopo-nopo monggo matur rembanaun sangat monggo kotakin pagi sudah dimulai si nabi monggo salamat pungg salu ala nabi muhammad ya rasul Allah salamun alaik ya rafi' asya niwanda raji adafat ayyaji ya ratal alami ya uhai lal ju diwal kaw raji ya uhai lal ju diwal kaw salamat saran ya rasul Allah salamun alaik ya rafi' asya niwanda amati wadafat ayyaji ratal alami ya uhai lal ju iwala karami ya uhai lal ju iwala karami ya uhai lal juh iwala karami ya uhai lal juh iwala karami selamat selamat nandur apik nandur apik apik nandur apik mesti bakal panen sing apik enak ini ini gantuk ini menurut reski rizky ini ini semangat ini 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 naturalisasi dari mana ini model lagi naturalisasi modelnya saking pundi Pak Ketua Panitia santrim ini santri adimulya luar biasa ini wakil luar biasa biasa nyawet telung atus ini personil lagi jadi setengah juta tapi kalau saya sudah yang pun lulus SMP tetap lanjut ngaji hari ini lulus SD serah gelap pada ngaji jere isin wis bujang wis perawan ngaji baik kalau titip pesan kalian adik-adik sekalian ini lulus SD, lulus SMP tetap lanjut ngajinya TPPK Al-Amin tepuk tangan dulu santri-santri kita ini lulus safir rumin datang tukus seragaman barang monggo mreki dek ini nampak ketua suku mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabah tambah mahabah tambah syafa'ah kalau sudah adik-adik sekalian yang mau sholawat ya aku tidak melakukan sholawat jangan sampai merusak marwah sholawat sholawatan kalau jogetan seperti ini, seperti ini lulus tidak bergerak olahraga tapi jangan sampai bergerak olahraga kita orang NU pulau panjenan sedoyon ini umatnya kancing nabi harus benar-benar jaga marwah sholawat arep gerak silahkan tapi tidak apa saja kalau tidak bergerak olahraga tidak berbeda kalau tidak berbeda ada sholawatan silahkan kalau arep mengiwil-ngiwila bendera dawannya nganti lima last meter setengah apa-apa silahkan tapi tetap juga marwah sholawat mudah-mudahan anak-anak kita nikah gini datos lari ngawas anak-anak ikula panjelas doyo putra-putri panjelas datos lari sing soleh-solehah lari sing urot na'ayun sakitnya lama takentian sepundunya akhiratipun amin lanjut sampai jam dua belas malam subahana lo karong meteng roh pada pengertian jenengan jereh gara-gara melukok melukok ya moga-moga niki cabang bayi sing kuat mental tahan banting saking sholawat makin niki ngangkula betul lirike lirik jawi tapi ternyata jangankan ngulon jenengan umat islam umat yang jeng nabi sampai ngalam dunia kali kelahiran kanjeng nabi mau seneng dijelasakan tenggene lam yahtalim kotuto ternyata kanjeng nabi niku mulianing piyai mulianing menungso sampai diriwayatakan ngapun ten radikotor tapi niki ternyata cerita mulianing jeng nabi tenggene medan perang kanjeng nabi nonsewu gebelet buang hajat sohabat niku kepingin banget ngerti nonsewu kaya ngapa bentuknya hajat yang nabi akhirnya kepingin ya rasul kepingin gebelet nopo iya keko pun kita tutupi sorban mawan jenengan dodok muntung meriku kepingin panjang kepingin kepingin ternyata bareng kanjeng nabi saking percaya niku kali sohabat tenanan bareng kanjeng nabi nonsewu buang hajat sohabat niku pirus nabi muntung tindak maturnya ditutupi mungkin rasul tindak rumin jebul bergolet di golet jebul bergolet bekas sawer lalar sehingga kerasa menopok badannya kanjeng nabi sampai sampai menawi kanjeng nabi kepanggih kali hewan buas malah hewan buas tunduk kali kanjeng nabi lalar tidak kerasa mencok hewan buas malah tunduk kali kanjeng nabi saking mulia kanjeng nabi kanjeng nabi mulia mulia menung sifat mawan maksum bersih dari dosa tapi kanjeng nabi kagungan sifat basyariah halo masih sadar khawatir kalau serius jangan fokus kami tahu kalau sanggah uang kalau manggut manggut tapi yang manggut dia ngerti yang separoh petenggan manggut paham apa yang manggut ngantuk kan sama petenggan yang ngantuk sinikmat tapi kan agar ngantukan kebangetan gedang kluduk gedangi sengkleh ngantuk lambene gedang kluduk di pangan ular ngantuk manggap karo ini paham banget sampean ngantuk emang nikmat tapi kenanggara ngantukan berbahaya salah satu bahaya ngantuk nasi uduk ikan tongkol meripat ngantuk ceklan kunci kunci bangga bagaimana senek mali alhamdulillah berkait moco salawat bun ini omonggo monggo akalipun rahapi kanti sekeca monggo ini alres ini malah putra nimbareng alhamdulillah disini nopo ini senek arm arm risol terus lapis sabeng apeng sebarang langka jaman siki mulia nang kebumen niku masya Allah londerek seneng yang ternyata adat meriko meriko pun buatan kardus kebumen sampai sampai tenggel kulo gabunganten sidareja sampai los meriko pengandaran niku nenek moyang saking kebumen dan ternyata adat kebumen dibetong meriko niku niku nonton pengawasan jama asing buatan panitia niku saming beto krendeng dan niku ternyata krendeng isi cucu rarem marem nonton sing beto mendoan tahu isi padahal diperintah tapi merasa bahwa ternyata ini pengajian bukan hanya milik panitia tapi milik kita bersama sehingga mesti nikteng pengawasan daerah kebumen dahara niku turah turah tepuk tangan dulu dong buat warga kebumen yang tingkat sotakonya begitu tinggi dulu pernah tenggin sensus penduduk kebumen adalah kabupaten termiskin kedua sejawa tengah dikumbien tahun sekitar 2014 status ini teseh nyantol kebumen pak dan tingkat kemiskinan paling tinggi kedua dikubien provinsi jawa tengah tapi awal kulombien ngaji pas SD tahun 2008 ngaji serueng serueng ini naik lepas desa sekarang gedang yang kondisi cabar konek tukang parkir pancin wadun dibanggar perupangan kue jambul ya wadun kebumen harus dilacap kayak penting pecicil sabar dengan bebis pirang bagian dari wong lanang dibagian yang ngajin nganti jam roles panitian pengertian banget maturno wong maturno wong dibagian bareng kondisi kodiaran ini anak tukang ceramah celamitan berapa diomong semudah baik bu alhamdulillah maturno woon luar biasa bener nanggap mumpuni gena modalnya ke alhamdulillah wadang wadang pening si tecek disit disini apa orang tahu seumur umur tukang ceramah atau keduman snek jamaah unboxing disit alhamdulillah woh wafr alhamdulillah rong 500an luar biasa anak pembarang alhamdulillah lengkap banget ini ya wadang putih subuh anak biasa kuruli anak nanggap kukana mulai permen kuk nangkana oh ya kira rem ini pada kaki sarmin guna makan ini alhamdulillah luar biasa nanti ini permen lorok nanti jangan rola setemen anak anak ini ini pantesan anak 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 gede saya peranti mada ya mbien 2008 mbak yae, mbak yae, dalam ngos seru orang karanggedang pak lorah pamuka snek buatan lepot, lorah biaya sangat nih, kalau jah, sanek pun purna nih sekaligusnya pun tiga periode ibu-ibu kan pada patung pecijil rebutan snek, yang tekan dan karokya ingkene kalau ngos nih, wang sule kaget, kalau tercaki seru orang dibetoni besek saking ini, nyaman bambu aku buatin aloh, si ngaji kok diuli-uli darah bernam nih khusus orang tulisannya mubalik dituliskan nih, di besek ujar aku ini di cilacapak, darah ini diwadai besek di bagian aku aku ini, yang pertama kali ngos, di daerah kebumen wetan biasanya ngajinya, di daerah ayah di daerah ayah buatan patuh sokat di sengatan tapi ngaji, di seru orang ini aku kaget di bawah ini besek kujar kudaram bareng teg bukak ya Allah ayam ingkung segeluntung di daerah kebumen wetan setengah kilo orang pantas sepertinya si ngumpruk niko bak jangan selengkapnya jangan tempe kering kentang kering orang sewarna sekul mentahan kalau garingan mentahan kalau garingan pada bayi bak ya telesan ya garingan ini aku itu besek lah ternyata barengkula meniteni dan menengari setelah sering di daerah kebumen wetanan yang di petani besek orang mau balik nyatok sejamaah ini aku apa melihat ini sekarang bolong apa yang nginggil sekarang bolong kecamatan pun yang nginggil mereka caket alian bangsa yang banjar negara daerah pelumbunan mereka nanti aku diundang ngawas mereka acara syukuran saking dungu dengan ternyata lebar corona kalau tidak melakukan gunungan tapi gunungan ini gunungan saking sembahku sembahku gunungan dua meter setengah yang buatin ini kalau tidak balik itu membukuh ringan di membukuh keren besek yang muat akhirnya panitian yang 6 itu mados kolbak ditumpahkan kolbak dibutuh cilacat yang buatin ini kayaknya kebumen status sensus penduduk termiskin kedua sudah haram dengan titurah-turah kayak gie masalah bab sodakoh kalau nanti tahun 2014 menarik sodakoh tidak R.A R.A ini sejenis maut rodotul atfal kalau tidak menarikan infak saking mandat amanat muslimat sekali menarik ini terlalu juta tahun 14 kalau semanten dan R.A langsung jatuh sehingga saya mengucap saya membahas hati saya saya senajan kebumen tembunya ini punya status termiskin kedua sejawa tengah tapi karena mergore menesodakoh insya lo menjeng tengah akhirat malah yang paling sugi lewat maning saya terima saya saya mengatur sangat waktu gimin dari seneng ini YNU kali Muhammad semangat banget saya maulid saya minta tepuk tangan atas dedikasi sodakoh saking cintanya kanjeng nabi mergore kanjeng nabi pun ngendika agen kulu umati yaduk hulu naljanah kabeh umatku bakal melebu anak ing suarga melu amin pak terlambat itu bisa nge dobel kayak gue kelalin ngerunyong buatan kelalin ini kita kulangi maning kaji sa ano bisa pemikih pak kaji mak roji subah kanal lo jangan rem rem telah sekali mpun gik dalam subah kanal lo kulo mumpuni kelas kali SMP teng adik karto sing anter bapak kali biung kulo numpak motor ketelun oh yang nanggose dan bodol jeremian si kemudian ya kaji makro dia materna wan ya bak kaji bundeling akun dalek kok klo tes anlid anak sakun as sakun ini kerja mpun yang uang hay ini tak ngomong pedosnya walaupun aku pedosnya jangan patah puluh telur si wadun aku nyontok waktu gue tapi nyomong pedosnya nganggelnya si berapa tim pecijil kayak gue jangan pancene nih ya kita kemanyi kan sarno kan sarno ya oh kacimu janto hahaha ini berkaya bulan mulut rapil awal tak ulang maning ya sabar nih sartina sabar ya orang kena orang kena panganan gue pada rebutan semoga-moga berkaya rapil awal ya ibu kulu umati kulu naljanah kabeh umatku bakal melebu anaking suarga lohuma maka sebelah ini assalamualaikum maka lagi berapa tim pecijil rebutan assalamualaikum ibunya kepingin melebat suarga kepingin lura kepingin dari kepingin dari pak lura kepingin pengen pengen apa mumpuni iya pak lura pak lura pak lura pak lura pak lura pak selamat pak muliono selamat alhamdulillah untuk khawatir silahkan pengen lura croce ini jangankan jenengan jangankan Pak Yai jangankan Pak Lurah maaf-maaf maling BKB ingin melebus warga tapi kan jenabi yang itu ingin dikakakan gulu umati yadok gulunal janah ilaman abad kabeh umatku bakal melebus warga ilaman abad kecuali sing emoh emm 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 emoh cara mereka apa? sami apa anak emm 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 melebus warga? ih oke wong sing emm emm melebus warga konsolat emoh konsolat jamaah emoh korn maca quran emoh puasa romadhan emoh korn ngaji emoh mpun suwung nih kubat alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul ini maturno pun luar biasa ini supaya gak cipulnya ini solarentek muruf manis gak udah deg degan baik jantungan jam pirasi benar jam sepuluh gue mikir alarm pengertian banget yang nyakil diesel tapi ini diesel pun dibayar dulu naslak pamit ya mbak namanya separuh gak kaget seneng kentek malah geridep mati lah anak-anak yang mau di lewat hati mulia mulanya aja pada peting pecijil mergangguan ngaji pada rebutan seneng tadi selalu ala nabi muhammad lagi maning di orang rampung si anak kayak-kayakannya diselurung kebagian seneng orang tiwetangi kopi gak merikin tengah tereng kebagian kaki mujanto sahabat uangnya orang kepingin melebus warga tapi ternyata kanjen nabi ngendika akan kabeh kepingin melebus warga dan umatku ya kabeh melebus warga ilaman apa kecuali sing emoh emoh melebus wargane ku berarti buatan derek karo perintahnya gusti Allah buatan manut karo kanjen nabi seolah banyak yang ucap hambanya gusti Allah ini kelakuan nyatanya hambanya fir'aun ngaku nih hambanya gusti Allah ini kelakuan nih hamba dosa anak singa ku umatnya kanjen nabi ini nyatanya ini kenyatanya jadi umatnya setan gp ngalias hp ini kan yang namanya hari ini akeh kepingin melebus warga tapi nyatanya pada emoh na'udzubillahimin kalau kelahiran ini kanjen nabi amat sangat dinanti mergobrakahkan seluruh menungsa umat makhluk di ngalam dunia ini maka ternyata sampai di riwayat abu lahab dan gini surat al-lahab sak bojone ikut jebule nganti tekan seperti ini ini ternyata di kuburan dipun siksa dibakar di neraka urung duki di neraka di kuburan di neraka di neraka di neraka di neraka di neraka ini usut punya usut ada keterangan bila menawidin di senen abu lahab di jeneng jero kuburan ini ku uleh keringanan ini keringanan ini jangan salah paham bukan berarti dinas senen terus pray orang disiksa lagi menikmati masa-masa di alam barzah keringanan ini mungkin yang kudu ini biasa 100% disiksa tapi tiap dintan senen rada dikurangi disiksa kenapa bisa begitu karena ternyata abu lahab pamane kanjeng nabi pernah seneng nyambut kelahiran kanjeng nabi saking seneng kelahiran sang ponakan abu lahab dikabar 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 bahwa ponakannya telah lahir sampai-sampai saking seneng abu lahab kalau ponakannya ketika kanjeng nabi nikahan itu ada kondangan seake-ake kondangan kondangan itu sembah semobil pick up pick up cara mereka apa? cara cilacap kolbak cara mereka sami seneng madan-madani ternyata ternyata abu lahab saking seneng karena muhammad ternyata tidak ada kondangan itu yang sembah sekolbak terus disusul maning ya disusul terus saking seneng ponakannya payurabi nanti bojone bojone abu lahab itu namanya umu jamil asli namanya itu arwah bojone abu lahab tapi jebule saking cantiknya di desa ini itu terkenal bojone abu lahab itu wahyun luar biasa gede dor lencir kuning irung bangir meripat tembol lalak kulit putih irung mincis tipis meringis meringis bojone abu lahab tapi ternyata walaupun cantik parasnya tidak secantik artinya umu jamil ini ternyata dina masyarakat cantik jebule tukang kompor tukang kom tukang kom seneng adu-adu buareng abu lahab kondangan seakeake maringone ponakan satu ketika kanjin nabi nabi wahyu saking arsane gusti Allah yang diparingi pirso ke nabi kanjin nabi yang pertama adalah garwane piambak nginiku sayidah khotijah tapi dari kalangan monglanang sing diparingi ngertas disit nginiku sayidina bu bakar merasa ternyata disimpek kena abu lahab mpamane sedulure komal radiyah ngepikir ya abu lahab jepule sakjane kanjin nabi ngabari pertama kali abu bakar abu bakar mpam lebat islam dan ternyata diajak musyawar roh niku gampang mpamane sindipar ngipir sarin abu bakar merasa mangkel akhirnya abu lahab ternyata kota mekah ngucap kero masyarakat kong aja percaya kero muhammad padal pamane kanjin nabi piambak akhirnya pun memprovokasi seluruh masyarakat ternyata mekah abu lahab balyari ngumah saking mangkel mutu buantar banget cukur akhirnya gue liat si wadun si wadun gini kemujam milah di nyambel di dapur di nyambel di mutu jadi ngertes mutu apa mpam di nyambel di ciri abu lahab mengucap si wadun mak ruwak ngomong anjing ngapun matur nung 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 kayak ring tukang ngedumi doorpress saking sodako panjenengan hari ini hitung cepat pakai quickon untuk ngerewangi pelebaran dan pengembangan TPK Al-Amin wongten sebelahipun masjid Al-Amin bikantuk dana 4.536.800 perak rupiah gula ulang gula ulang 4.536.000 wolung atus perak rupiah kerasa takun si wong atus perak apa dada kan ngeludik kita enggak aneh si wong atus apa iya mpunya berang ngerti di ini adalah yang ngerewangi pengembangan TPK kita TPK Al-Amin mudah-mudahan sodakwe panjenan nambahi berkah sodakwe panjenan digantung setambah maslahah usahanya tambah lancar barokah amin Allah lanjut sampai jam rolas bujuh ini pula pergi nyambel nyakal mutu nang dapur sing lah nang ucap mak runguk nginya ngomong apa nyong ngerap ngucap bahwa jenengi muhammad ponakanku kawitsik wisudu ponakanku maning bilang apa sih bener-bener kayak muhammad disurah kena diajak seduluran pun ngeri paman nih melalui percaya karabubak karangger kayak bicara nih sikudu ponakanku tapi muhammad musuhku siwadun mengucap nyong kan ngomong kondangan garimu mek kondangan bih sepore tinggi kondangan sembako sekolbok gawakab bih dine ngerti kondangan ada yang ponakan kur kaya gue ngerasak nadewek umu jamil akhirnya diwastani tukang komper nih waw itu ngerjenewo wadun bener jengkel mangar mangar ini pak jagung disit ini jagung ini gimrak ini waw bener jengkel kalau ngadek tambah emosi ini kopi disit ya pak kopi susu hehehe dia malah kenunjukkan bun sedikit cerita ini waw bener orang malah jadi tukang kompor bagiannya kalau ngulek maning ini kan ngomong kondangan biasa baik yang sedulur yang enggak berbicara yang memeluk baik esok orang yang diponakan maning yang si muhammad musuh itu esok tidak mudah muhammad teman jengkel tidak mudah dalam kanjeng nabi tidak mudah kanjeng nabi akhirnya sampai detik hari ini umu jamil mati mati penasaran saking kepingin nyidrani kanjeng nabi di riwayat surat al-lahab umu jamil bocon abu lahab ini menyiapakan lubangan luangan menyebabkan kanjeng nabi ini merking biasa kanjeng liwat kanjeng nabi kondur saking masjid ternyata umu jamil bocon abu lahab terkenal pemintal benang tukang tukang gawain benang bareng gawain benang nabi benang yang membakar itu mengekuk luangan mundut rini salak seakan risalak itu didokok luangan itu karena beling risalak didokok luangan barang pun ditutupi kali keleang umu jamil ini umpetan itu wit-witan mengini kanjeng nabi liwat jebul lewat dan kanjeng nabi mengekuk sios liwat meriku dilalah acara kanjeng nabi mengekuk sios liwat meriku kesuk akhirnya dikuk didek 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 akhirnya kebrol didek di luangan jangan mati kegubet benang plus tiba maring luangan isi risalak robeling jangan mati tekan spray ini orang menyatman mulat surat al-lahap abu lahap aslin ganteng banget pajai abu lahap seumuh jamil cantiknya luar biasa tapi ternyata parasnya tidak sebagus parasnya saya hati sehingga akhirnya sampai detik hari ini abu lahap sampai kelombien pas umroh diceritakan kalian pemandu mereka ternyata pak ustadz cerita umay abu lahap buatan tempat tempat yang penting malah tidak dosakan wc kamar mandi umum ini Mekah karena memang saking cerita masyarakat Mekah mereka saking jahat abu jahal abu lahap kalian kan nabi umay ini kumbatan tidak dosakan satu penting tempat seng saya tidak dosakan kamar mandi kamar mandi kamar mandi umum mereka sifat jelek bu lahap juga seprik pun tetap dikenang jelek mereka lakukan sifat elege na ulu bila imin ini jam 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 selamat seprapat guys yang mau makan jam 10 kurang seberapa jam 11 lebih seberapa berarti cukup ini tereng tereng cukup menanggap dewek soalnya panci wau kalau matur kali panitian ini kalau harus panci kalau gini duki ngepas wakti malah telat karena memang pagi waktu di magelang sebetulnya di magelang sebetulnya matang itu biasa banter aku dalun halun aku tidak biasa mengucap supir nyosik dan banter supir tapi ternyata supir aku jawab aku pun dititipi amanah mas fitroh karena jenengan ini cepat mau aku mengertasi keadaan cita-citanya anaknya rolas sampai aku mengajikan daerah banjarnegara murgeni rusak banget aku duki sesuai jadwal tapi panitian ini nonton salahnya pengajian aku lokasi alon banget aku matur super aku mas telponakan panitian aku bantar sedidik diteleponakan pak nonsew ini mbak mumpuni cepat mak mbak mampuni kesontenan makin kebahagiaan asar panitian jawab itu pak aku panitia tapi aku punya tanggung jawab menjaga keselamatan mubaleho juga mbak mumpuni lagi hamil berarti kita menemukan keselamatan mbak mumpuni jadi aku melu tanggung jawab ini karena dalannya rusak turman dan bosok itu kudalon nalon pak malah anak-anak sampai menghentikan begitu oh iya iya kalau ini ada seorang kaya menjadi gadis kalau ini menjadi seorang yab-yab ini bahasa asli apa yab-yab-yab karena itu ada anak-anak anak-anak kecil yang kebumen yab-yab-yab ngerti apa-apa? kalau ini berjadwal, berwaktu ini karena kalau emoti keadaan ini ada NU dan Muhammadiyah benar-benar harus disiplin waktu alhamdulillah hari ini saya senang karena NU Muhammadiyah begitu kompak luar biasa saya bisa tepuk tangan dulu kaki warga di mulia Pak Ketua Panitian ini juga kreatif karena ternyata sakit ngerangkul baik NU dan Muhammadiyah Pak Anung Triyono dan seluruh jamaah Masjid Al-Amin mudah-mudahan keluarga besar NU Muhammadiyah tetap sakit guyu perukun sakit istiqomah hari ini kalau naik aci tang kebumen panci kalau ngapun tanpa kiai rati tanglet mereka masyarakatnya heterogen apa dos bundi karena ini terkait masalah khilafiyah dan masalah madhab perbedaan harus ramai begitu nasional dan buatan pareng ini saling beda paham juru kemudian tetap salah paham mulai-mulai dari seneng dari bingah ini ada informasi dari panitia pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi siwi sekarang gendong putra yang mengucap lah orang papa beli disitu wang nuranda apun konturumin dua menit mohon sekedap mari kita nerek mengamin kandung yang sama pun imami kalian bapak kiai saking kawulo pengajian hari ini jama masjid al-amin luar biasa mudah-mudahan dengan hadir kita ditetapkan imani ditetapkan islami ditambahi ikhsani kabaran sehat panjang yuswa yuswa yang kemanfaat barukah kabaran duri yang soling-solikah warga masyarakat tinggang ahli ibadah hati mulia dijauhkan dari wabah musibah pungkasan yuswa sagat husnul khatimah amin allahumma ampun kontur ampun jengkar rumin doa pun imam ikan dan bapak kiai saking kawulo pak lura matur mba nun sangat telah mendukung kegiatan kami jama masjid al-amin ketua panitia lanstoyuk keluarga besar jama masjid al-amin mba yai pak yai matur mba yai sangat saking pak babinsa babin kamtib mas saking koramil sektor adi mulia wakimah denun sambun membersamai kami warga masyarakat adi mulia sabi beredak makin mokimokimokimokim panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sagat kepanggimali wakimah amin allahumma doa pun imam ii kalian bapak kiai setelah pak laki pak muntan usik wa napsi bidak wa mbah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi jama pun imam ii pabak kiai semoga salu ala nabi muhammad allahumma sali ala muhammad takubbala allahuminkum domateng panjang anipun ustazah hajah mumpuni hendayang yikti kaulo aturakan agungeng panungun porawastu ingkang tansah kaulo hormati dine adhijara ingkang punggang santik inggil meniko panutup kanti doa ingkang badidipun imami panjang anipun bapak kiai haji an ahmad mujangi sag anang saadhanipun waktal kaulo aturakan dumateng panjang anipun kaulo minongko pranato adhijara tentu kata kekirangan suhu kekekelawan nyuan agungeng samudera bangal sami wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin sekalian mari kita tutup acara pada malam hari ini supaya lebih barokah lagi dalam peringatan selamat menikmati Terima kasih.